Intro Biarlah sang waktu yang menjawabnya Ya roh mi engkau sang pemilik jiwa Kan ku serahkan hidup matiku Untuk hidup bersamanya Wahai sang pencipta adam dan hawa Ku bersujud di atas saja Jadikan dia imam hidupku Jangan menuju surgamu Jangan menuju surgamu Eh nanti kamu telat Udah jam setengah tujuh Setengah tujuh mah? Iya Aisyah 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 Kamu naik motor Itu Udah cepetan Udah cepetan Udah cepetan Cepet Cepet Doang pak Malah tadi cuma 0,5 detik Kamu sudah masuk daftar blacklist Saya akan kasih tau kamu ke guru BP Ih pak Ya Ya Elah Bapak Ragui Ih Mati deh gue Usha Tegelah Udah udah hidup lo Uhhhh Gimana ya Hmm Hai Hai Sori 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 Boleh tolong Tolongin gue gak Ya Boleh Boleh gak gue masuk ke mobil lo Soalnya Soalnya gue Ini putih banget Ini putih banget Please ya Hai Hai, hai, tolongin gue, tolongin gue, gue gak boleh ketahuan sama gue Rebecca Seolah gue, gue telap, gue telap Boleh ya, boleh ya, boleh ya, gue numpang Gue numpang di dalam, gue ngumpet gitu ya, bagaimana bolehnya sih? Tolong dong, please Halo, direspon boleh? Hai Uuuuh, gue cuakin sih Lampus Ah, please, please boleh gak? Boleh tolong gak? Boleh tolong dong? Please, 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 tolongin gue bangun Tuh, gue kabur kemana ya? Aisyah mana pak? Bapak bilang ada di sini Beneran pak, saya gak bohong, tadi Aisyah ada di sini Pak, tolong ya, kedepannya lebih terhenti lagi Siap pak, siap Pak, sudah ditunggu Oke, siap Baik, pak tolong dibuka ya, terbangnya Siap Silahkan pak Silahkan pak Au, 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 au! Aduh Sak Gitu gak? Mendingan mana? Sakit atau dihukum? Hah? Kenalin Aisyah Makasih ya Udah menunggu gue Beneran loh Udah menunggu Aduh Makasih ya Untuk kesan pertama ketemunya Kenalin Nama gue Aisyah Sabar Dan Nugraha Berani ya Kamu pake nomor keluarga saya Terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Alif Anak-anak Mulai hari ini Bapak akan cuti Dan Pak Alif akan menggadikan Bapak disini Silahkan Pak Alif Oke kelas kita lanjutkan pelajarannya ya Sial Ini baru pertama kali terjadi Dalam sejarah hidup gue Kenapa jadi matiku tuh gini sih Di depan tuh guru baru Aisyah 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 Ma Ma please dong Ma Ma mau ke pesantren Aku akan alergi Terus nanti kalo misalnya kulit aku gatel-gatel gimana Terus udah gitu Tidurnya bareng-bareng Cukup Cukup Pak Alif Cukup Kamu gak usah ngebantah lagi Mulai besok Papa sendiri akan mengantar kamu ke pesantren Suka atau tidak suka Mau atau tidak mau Papa sama Mama gak adil Kenapa sih aku tuh gak boleh nentuin hidup aku sendiri Aku tuh udah gede Selalu aja aku harus murutin kalian Aisyah Aisyah Apa Apa tadi kita gak terlalu keras sama dia Ya Apa sih Gue harus cerita semua siapa ya Dit Gue harus cerita sama Radit Dit Lo dimana sekarang? Ketemu sama gue ya nanti Gak bisa Syah, gue ada janji Dit please dong Gue lagi butuh lo banget Please lo harus ketemu sama gue Lo gak boleh nolak kalau gak Kalau gak gue mati aja Ngapain mati segala? Ntar lo malah ngantuin gue lagi Yaudah makanya ketemu sama gue dong Apa susahnya sih? Pokoknya lo harus ketemu sama gue nanti Radit Ya ampun Dari mana aja sih lo? Lama banget Lo mau ngomong apa sih Syah? Kita kan udah putus Gue harap ini pertemuan terakhir kita Yaelah nyantai aja kali Gue tuh cuma butuh temen cerita Gue gak tau gue harus cerita sama siapa-siapa lagi Karena Mas Alif juga udah gak ada Ya satu-satunya orang yang gue bisa cerita ya cuma lo Terus lo mau cerita apa? Buruan ngomong Gue gak ada waktu Aduh Gue lagi sedih banget, gue lagi pusing banget Gue lagi Gue lagi bingung sebenernya Jadi Orang tua gue mau Mau pindahin sekolah gue Mereka mau ngirim gue ke pesantren Orang tua lo gak salah apa Syah? Orang kayak lo masuk pesantren Oh lo bisa masuk pesantren? Lagi nih Syah Emang ada pesantren yang mau nerima murid kayak lo? Syah Lo itu bukan cuma bandel Ibarat toren Kebandelan lo udah lu ber Ya ilah, lu tuh gimana sih ah? Gue gak ada di apa-apain Kan disemangatin Atau gimana gitu Ini malah Mata-matain lagi Gue gak bisa bantuin lo lagi Syah Lagian itu udah keputusan nyokap bokap lo Gue malas berurusan sama mereka Gue mau masuk pesantren ke? Gue mau di sekolah umum ke? Gue gak peduli Kita udah kelar Bodoh amat Sub indo by broth3rmax Aisha 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 Gak mau masuk pesantren Aisha Gak jadi gak jadi gak mau Gak Kamu tetap tinggal disini dan gak jadi disini Gak mau Gak mau Please dong Please Aisha Gak jadi gak mau Gak 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 mau pesantren Waalaikumsalam Selamat datang di pesantren umur kira Kenalkan saya Rani Pengurus pesantren putri disini Oh iya Baik Mbak Rani Kalau begitu Saya mau menitipkan putri saya Aisha Mohon dibimbing dan ditegur Kalau dia melakukan kesalahan Ya Insya Allah Pak Kami akan membimbing Aisha semampu kami Agar bisa memenuhi harapan ibu dan bapak Gue harus cari celah Pasti ada jalan buat kabur dari sini Pa Aku toilet dulu ya Belet Ya mah Pa Mbak anterin ya Oh gak 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 usah gak usah gak apa-apa Bisa kok bisa sendiri Tinggal ditunjukin aja dimana toiletnya Dari sini lurus aja Nanti ketemu pendopo Di samping pendopo Nanti ada toilet buat santri Oke Jadi lurus aja pendopo Belok kiri Iya Oke siap Udah tau doang santriwati Santri Oke Makasih Yes Akhirnya gue bisa kabur dari sini Mulai gini gue harus Gue harus kabur Manjat aja kali ya Astagfirullah Astagfirullah Ukti ngapain disitu Jangan manjat Ukti Nanti jatuh Kok aku baru ngeliat santriwati yang senekat itu Sikrem Gawat nih Li Kalo Pak Kiai sampe ngeliat Bisa-bisa dia dikeluarin itu Aduh Lagi yang liat tuh siapa sih barbar banget Dia gak tau apa kalo ini pesantren Bukan arena panjat tebing Gawat nih Gawat nih Waalaikumsalam Mas Alif Kalian tau kan Kalo dalam hidup ini selalu ada alasan Dan sekarang gue nyerah Gue sudah menemukan alasan Kenapa gue akan bertahan disini Itu karena dia Lo itu lebih cocok jadi jai langkung Li Lo datang dan pergi sesuka hati Tapi apapun alasannya Sekarang lo adalah jawaban Kenapa gue harus tetap bertahan disini Kami dengan tangan terbuka Menerima Aisyah Untuk menuntut ilmu di pesantreni ini Terima kasih banyak Pak Kiai Tapi sebelumnya Kami minta maaf Anak muda ini Siapa ya? Oh ini Alif Alif Banugraha Putra pertama saya Pak Pak Kiai Sama dia Sama dia Aisyah Aisyah Kamu jangan bikin maul papa Dengan tangan kamu Eh Pak Pak Oke deh Pak Kalo gitu aku mau deh sekolah disini Tapi kalo Aisyah Mau tinggal dirumah sini dulu Juga gak apa-apa ya Dia Umi ini sudah lama pengen punya anak perempuan Jadi setiap ada Santi Putri Selalu ditawarin untuk tinggal disini Kalo betah sih Belum tahu ya Sekolah disini betah apa enggak Tapi kalo misal ditawarin tinggal disini Saya mau-mau aja ya Ya sudah Kalo gitu Aisyah Tiru di kamar Alif dulu juga gak apa-apa ya Tapi ya Kenapa harus kamar aku Mi? Terima kasih Ada gak sih? Hal lain Yang bikin kita lega Selain teriak kayak orang gila Ada Berwudu Lalu sujud Karena kapan lagi kau minta ke tanah Tapi denger langit Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Maaf Nama kamu siapa? Aisyah Kamu ngangain apa sih? Kenapa Alif seolah asing ya sama gue? Aisyah Aisyah Baik Aisyah Kamu boleh untuk sebentar waktu tidur di kamar saya Tapi jangan sentuh-sentuh buku-buku saya Apalagi jangan sentuh kitab-kitab koleksi saya Siapa lo sebenernya Siapa lo sebenernya Liv? Kadang lo terlihat manis Tapi sesekali kenapa lo keliatan sadis Eh Akyai Umi Kalo begitu Kami mohon pamit Kami titip Aisyah Kami berharap Aisyah bisa Betah di pesantren ini Kamu baik-baik disini ya nak ya Mama pasti bakalan banget sama kamu Aisyah juga ma Bapak sama Ibu tenang saja Insya Allah Aisyah akan baik-baik saja tinggal disini Aamiah Baik Kami mabit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mas Bangun Gua udah perlu nih sama lu Ya Ya Aisyah ini adalah santri baru di pesantren kita Umi kamu Meminta dia sementara untuk tinggal bersama kita Sebelum nantinya masukkan asrama Oh jadi gitu Bi Iya Iyan pikir, Mas Alip udah berani bawa pulang cewek ke rumah Sembarangan aja kalo ngomong Sudah-sudah jangan perdebat Sekarang waktunya sholat Liv, Iyan, ayo kalian siap-siap Iya, Gigi Nanti kalo kamu ada yang perlu ditanyain Langsung sama aku aja ya Oke, siap, haa, Nisi Nisi, kamu jangan so tau ya Memelukmu Ku hanya bisa memandang Rasa yang selama ini tak tertahan Wahai sang ilahi Berikan petunjukmu Ku hanya bisa meminta Jaga dia untuk diriku Terima kasih telah menonton! Aisyah Ngapain kamu disini? Ah, gue tau Gue tau Kalo lo tuh sebenernya masih inget sama gue Aku tau nama kamu dari pas perkenalan tadi Kalo se-GR Lo tuh kenapa sih? Kejadwal tak apa sih lo? Pak guru gue Kok bisa tiba-tiba lupa ingatan banget ya sama gue? Hmm Wangi parfumnya enak banget Stafir lo Gue tuh salah apa sih? Lo tuh sebenernya kenalin gue kan? Ngapain sih masih pernah pernah lupa? Pursasi kita kan sekarang beda Anggap aja kalo kita mah saling kenal Sekarang kamu keluarnya disini Kau Kalian pernah ngerasain gak sih? Deket sama orangnya Tapi semakin jauh dari hatinya Dan itu yang gue rasakan saat ini Aisyah Kok bengong aja sih Aisyah? Oh pasti kamu malu ya? Mau aku ambilin aja lauknya Aisyah? 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 Eh ya Ehm Pak Yei mulai hari ini saya tidur di asrama aja maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love, ini siapa? aku baru tau kalo Umi punya anak perempuan Iqbal, ini Aisyah ini Iqbal, adik Yami sekarang Iqbal kan lagi isi bukskripsi jadi dia jarang di rumah Aisyah, kamu sudah siap masuk asrama? iya Umi, siap Iqbal ini terlihat lebih hangat dan humble ya beda sama Alif Bi, aku duluan ya aku ada kelas siang ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah, kenalin ini Melisa biasa dipanggil Lisa penanggung jawab di kamar keempat nanti kamu akan bermukim Aisyah nanti aku bakal bantuin kamu buat mengenal semua tempat di pesantren ini ya oh iya nanti kamu jangan kaget kamar kamu agak sedikit sempit ukurannya 5x5 meter ada beberapa orang sih Aisyah kamu mikirin apa? oke banyak orang yeee hehehe hahaha hahaha oke kamar ini ukurannya sama persis sama kamar gue di rumah bedanya di rumah gue sendiri dan sekarang what? sebanyak ini? enak keempat mel lem enak si i enak selamat menikmati Sya, kenapa belum bubuk? Gak bisa tidur Gak biasa tidur di tempat yang sempit Diket aku yuk Kita keserami masjid Yuk Di sini? Iya, kamu mau yang luas kan? Di sini kamu bisa tidur lebih lega Gak 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 bisa tidur lebih lega Sampai jumpa. 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 untuk tetap tinggal disini Nisha Bencilah aku segedarnya Syah Jangan biarkan kebencian itu mengakar terlalu dalam sampai suatu saat kebencian itu bisa berubah menjadi kecintaan lagi karena kamu harus ingat aku yang mengecewakanmu ini galek lagi buat kamu cintai Ya Allah kalau dia terlahir bukan untuk menjadi imamku Tuntun hamba Ya Allah Tuntun hamba menghapus rasa ini Tuntun hati hamba agar bisa menerima semuanya pilihkanlah hati hamba untuk berhenti mengharapkannya hamba ikhlas Ya Allah loh pintu rumah kok kebuka pak mama yakin kok selama di rumah sakit pintu udah mama kunci aduh jangan-jangan Aisyah lagi yang lupa kunci ya udah ma kita masuk aja ya Aisyah Aisyah kamu udah di rumah hmm bukannya kamu di pesantren ma pa mulai sekarang Aisyah memutuskan untuk tinggal di rumah karena Aisyah pengen lebih deket pengen menguangin waktu lebih banyak lagi sama papa sama mama Aisyah Insya Allah gak akan ngecewain kalian ada apa Syah kok ngedadak gini kamu tiba-tiba mutusin untuk ninggalin pesantren gak ada apa-apa kok ma ya yang kayak tadi Aisyah bilang Aisyah emang pengen ngulangin waktu lebih banyak lagi sama papa sama mama sekalian Aisyah mau bantuin mama untuk merawat papa baiklah kalau itu sudah menjadi kemauan kamu tapi kamu harus bisa memenuhi janji kamu bisa menjadi anak yang baik dan soleh hmm Insya Allah pa yaudah Aisyah bantuin ayo pa sini sama aku oh ok mau ngebut ngebutan gak apa-apa ya kematihan ya 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 selamat menikmati 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 Hari ini kita kedatangan dosen tamu yang sudah menyelesaikan kuliahnya S1 di Cairo, Mesir. Dan saat ini sedang mengajar di suatu pondok pesantren. Dan kalian akan langsung memperhatikan berdialog bahasa Arab dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dunia begitu sempit, Aisyah? Kita bertemu lagi dan lagi. Apa takdir kamu memang jodoh aku? Aisyah! 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 Kali ini semua masalah harus selesai. Aku nggak bisa kehilangan Aisyah untuk kedua kalinya. Aisyah, jangan pernah lari dari masalah. Selamanya kamu akan terpuruk di dalamnya. Please, kasih aku kesempatan lagi untuk bicara sama kamu. Nggak ada yang perlu dibicarain lagi. Semuanya udah basi, Liv. Melisius udah meninggal. Dia keguguran karena bayi hasil pemrekosan yang dikandungnya. Aku terpaksa untuk menikahi demi menutupi Aib pesantren. Aib, Abi, dan Umi. Sebelum kehamilan itu benar-benar terjadi. Tapi asal kamu tahu, perasaan aku tetap sama. Aku nggak bisa membohomi perasaan aku yang tetap mencintai kamu. Aku tahu, aku udah nggak layak lagi buat dicintai sama kamu. Tapi jujur, ini udah waktunya sekian lama aku tunggu, Syah. Minimal dengan penjelasan ini kamu tahu bahwa bukan cuma kamu yang tersakiti, tapi juga ada hati lain yang sakit. Itu hati aku. Aku emang kecewa sama kamu. Saking kecewanya aku sama kamu dulu, aku sampai nggak ngerti sama perasaan aku sekarang. Tapi kalau Mas Alif mau memulai semuanya lagi dari awal, aku nggak punya banyak waktu, Mas. Aku nggak mau buang-buang waktu aku. Kamu nantengin aku? Tapi, kalau mau melamar, ngajaknya yang serius. Jangan kayak ngajak nongkrong. Aku janji, aku akan datang ke rumah orang tua kamu. Kali ini, secepatnya. Kali ini, secepatnya. Bapaknya, aku akan datang ke rumah orang tua kamu. aku akan datang ke rumah orang tua kamu. Aku akan datang ke rumah orang tua. 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 Kau masih jadi kekasih, ku jadi jangan batu, ku ke lain hati Biasaku cinta, satu ku pintar, jangan hati biar ku makin cinta Percaya rasa, jangan dengar cerita, dukang janji ini, ku tak coba berhubungnya Biasaku cinta, satu ku pintar, jangan lalu, ku tak merasa Biasaku cinta, satu ku pintar, jangan lalu, ku tak coba berhubungnya Cukup cinta, satu ku pintar, jangan dengar cerita, dukang janji ini, ku tak coba berhubungnya Tak tercinta, tak tercinta Jangan terlaju, kenapa merasa Kenapa langsat sebuah Satrakan beri, kamu susah ya Jangan kau terlihat, satrakan mencintai Cukup jaga, tapi apa-apa coba Kenapa langsat sebuah Satrakan beri, kamu susah ya Apalah hati cinta yang indah Apalah hati cinta dan sayang Selalu terhalang masalah Tentang ada cahaya Hati yang ku jaga selalu Dirini yang memenuhi Peribadi yang selalu salah Dipandangani saya Aku tetap terus menyelangkah Karena aku tak menderpisah Terlengkar semua juga Yang membuat kita terus berjalan Terlengkar semua 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 Kusimpan hanya munculmu Menangkan dirimu Tidak terlalu jauh Sebenarnya aku Tak seburuk itu Semua perjuanganku Dimelakkan dirimu Semata karenaku Terima kasih telah menonton 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 Aku harap kau takkan berubah Walau banyak wanita lain disana Terima kasih telah menonton Ku mengalami semua rasa sakit ini Ku begitu mencintaimu Ku mohon kau juga begitu Sayang terima kasih untuk setiamu Terima kasih telah menjagaku Ku harap kau takkan berubah Walau banyak wanita lain disana Terima kasih telah menonton Pintang malam sampaikan padanya Di sini ku merindukannya Dimanakah dirimu sayang Cepatlah kembali padaku Ku ingin engkau sayang Kembali pulang Selalu ku rindu Senyum manismu Selalu ku rindu Jadang tawamu Ku hanya bisa perang Jangan saat jauh darimu Sayang Cepatlah kembali padaku Terima kasih telah menonton 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 Kembali pulang Selalu ku rindu Senyum manismu Selalu ku rindu Jadang tawamu Ku hanya bisa Perangan saat jauh darimu Sayang Cepatlah kembali Padaku Jadang tawamu Kiri Namah Kamit merosan selamat menikmati 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 jangan selamat menikmati selamat menikmati malam selamat menikmati dan yeah dan dan selamat aku takut yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan 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 selamat menikmati dan dan selamat menikmati 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 terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jinta-haitan Buat wajah Uwaminya Hidung hain Kabeh Satu tegani Leputahan Kabeh Apaturan Kau Kira-kari Kau-kau Jika tuju Kau 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton